Ya, sendalnya dari kepala kiai. Kenapa kaki habib yang nakal? Kenapa kaki habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pake surban? Masih lebih mulia. Kenapa kaki habib yang maksiat tersebut? Masih lebih mulia. Kenapa kaki habib yang maksiat tersebut? Masih lebih mulia. Kenapa kaki habib yang maksiat tersebut? Nah itu yang kita sekarang sedang melawan doktrin-doktrin itu Melawan itu bukan marah Kalau marah itu gak ada arah Kalau melawan itu artinya hal-hal yang buruk Ayo kita lawan agar mereka tidak buruk Mereka juga bisa bertobat Itu sudah habjek, itu sudah luar biasa Penggembangannya luar biasa Dia menyatakan agama-agama Allah di muka bumi ini Kenapa dipertangkan? Kalau dikatakan mereka menyebarkan Islam Mereka menyebarkan Islam dimana? Yang sekarang mengajarkan bisa, selawatan Tapi yang menyebarkan Islam kan Wali Songo Wali Songo itu adalah keturunan Nabi bukan dari Baklawi Tapi diakui oleh mereka dalam kitab mereka tahun 1984 Bahwa Wali Songo keturunan Baklawi Tidak ada manuskrip yang memperkuat itu Bahkan kitab-kitab manuskrip yang sekarang ditemukan Mengatakan Wali Songo bukan keturunan Baklawi Dia keturunan Al-Gadzini, Al-Nusawi, juga dari Al-Jailani Mereka datang itu baru 4 generasi paling Tahun 1800 ketika Hadramaut lagi kurang makan Oke Pak Yei, ini karena mungkin antara penanya dengan panjenengan Ada istilahnya cara sudut pandang yang berbeda Maka sore hari ini masih ada, maghribnya kan masih lama ini Ini saya jam 5 kurang 1 per 4, maghribnya jam 6 lebih kan Itu saya berusaha jadi moderator-moderator lah Ya jawaban saya adalah kalau menyebarkan pertama kali tidak Karena yang menyebarkan Bentar, masa dia mau lewat Sebentar ya, sabar ya Jadi itu mukhibin bertanya luar biasa Momen seorang mukhibin mati kutu akibat sok jago mendebat kiai iman Semua umat wassalam adalah inginnya khusul khotimah Kalau sudah kita berdasarkan Al-Qadis, kibatnya sama Apa? Menentangkan Kok itu bagi saya sebagai seorang muslim kok malah remeh sekali orang yang menentangkan Antara keturunan-keturunan itu kok Saya kira kok tidak baik itu bagi saya sebagai orang muslim Masalahnya sekarang ada orang yang mengaku keturunan nabi Mengatakan bahwa secara dat mereka sudah berbeda dari orang lain Bahwa kalaupun mereka bodoh, mereka mabok, mereka lebih mulia Sendalnya dari kepala kiai Kenapa kaki habib yang nakal? Kenapa kaki habib yang nakubah, yang maksiat, yang nakal, yang kotor Dibandingkan kepala kiai yang pakai surban Masih lebih mulia kelapa kaki habib yang maksiat terhubung Masih lebih mulia kelapa kaki habib yang maksiat terhubung Masih lebih mulia kelapa kaki habib yang maksiat terhubung Itu yang kita sekarang sedang melawan doktrin-doktrin itu Melawan itu bukan marah Kalau marah itu enggak ada arah Kalau melawan itu artinya hal-hal yang buruk Ayo kita lawan agar mereka tidak buruk Mereka juga bisa bertobat Itu sudah habib, itu sudah luar biasa Pengemarnya luar biasa Dia menyebabkan agama-agama Allah di muka bumi Kenapa dipertahankan? Kalau dikatakan mereka menyebarkan Islam Mereka menyebarkan Islam di mana? Yang sekarang mengajarkan bisa, selawatan Tapi yang menyebarkan Islam kan Wali Songo Wali Songo itu adalah keturunan Nabi bukan dari Baklawi Tapi diakui oleh mereka dalam kitab mereka tahun 1984 Bahwa Wali Songo keturunan Baklawi Tidak ada manuskrip yang memperkuat itu Bahkan kitab-kitab manuskrip yang sekarang ditemukan Mengatakan Wali Songo bukan keturunan Baklawi Dia keturunan Al-Gadzini, Al-Nusawi Juga dari Al-Jailani Mereka datang itu baru 4 generasi paling Tahun 1800 ketika Hadramaut lagi kurang makan Oke Pak Ye, ini karena mungkin antara penanya dengan panjenengan Ada istilahnya cara sudut pandang yang berbeda Maka sore hari ini masih ada, maghribnya kan masih lama ini Ini saya ada 5 kurang 1 per 4, maghribnya ada 6 lebih kan Itu saya berusaha jadi moderator-moderator lah Kalau setempat jenis 57 gitu Jadi penanya ini puas Mungkin dalam pandangan saya yang ditanyakan penanya ini Kok dadak gegeri Baklawi gitu ya Pak Pak Rukianto kira-kira Kok dadak digegeri, toh kan disini Habib-habib itu Biasanya banyak Habib Sholei Al-Jufri datang disini tahun 2000 Anak saya, yang Dongani, yang Aki Khoi, Habib Sholei Al-Jufri Karena beliau memandang mungkin Kira-kira gitu Pak Rukianto ya Nah ini jawabannya gitu Pak Ya jawaban saya adalah Kalau menyebarkan pertama kali, tidak Karena yang menyebarkan pertama kali adalah Kalau beliau itu ngomong menyebarkan Menyebarkan dalam pengertian pertama kali Menyebarkan Islam di Indonesia Tertolak Karena sejarah tidak mengatakan seperti itu Kalau mereka dari sejak pertama kali datang kesini Kemudian karena mereka pinter Kemudian ngajarin agama Bisa Ketetulan baik orangnya Alhamdulillah Tapi Ada ajaran-ajaran Doktrin-doktrin lihat di Youtube Bagaimana dari keluarga Baklawi ini ada yang mengatakan Kalau tidak menjadi muhibbinnya Baklawi Tidak akan dapat syafat Nabi Ya betul saya juga diajak begitu sih Pokoknya itu terlur melukai imat Tidak bakal oleh sama adik-adik Nabi Kalau tidak percaya Habib itu cucu Nabi Maka tidak akan berwakar Saya sudah dikabirkan Oh malahan tambah ekstrim ya Kalau dia melebihi cintanya kepada anak cucunya Dia tidak cinta kepada Rasulullah Kalau dia melebihi cintanya kepada anak cucunya Dia tidak cinta kepada Rasulullah Sampai disana Orang Yesus yang tidak percaya sama Habib Itu kafir Itu kafir Itu kafir Biar tahu kamu Yang tidak percaya kepada Habib Ya kafir Dan saya dapat membuktikan Pak Rukianto Bahwa nasab mereka itu salah Nasab mereka tertolak Dia bukan cucunya Nabi Kalau mereka itu ulama Kita wajib menghormati Bukan karena dia punya Nabi Karena ulama Pak Rukianto sudah ya Sudah ya Berarti ber Oh iya coba Kalau Tuhan itu Benar-benar bukan keturunan Nabi Why not apa salahnya Yang menjabarkan agama Islam Untuk upah Islamia Untuk mencoba persatuan Bersama bangsa Kenapa dipermatalkan Mungkin Ini teman saya Alian Pak Rukianto Sudah saya senang Kalau ada diskusi itu Ini Saya dulu juga berpikir Seperti penjeninan Kenapa Ngkoto-ngkoto Islami Tapi karena Perkembangan pemikiran kita Dan kita itu Dari santri-santri itu Ngaji Tanponti Yang jadi persoalan itu Bukan baik atau tidak baiknya Habib yang baik juga banyak Guru saya Saya yakin Saya akui Guru saya Habib yang baik Yang jadi persoalan disini Beliau Mengaku Sebagai Duriyah Rasul Lalu Benar ya Jangan dipotong dulu Ngaku sebagai Duriyah Rasul Kita sebagai orang Ahlusunah Waljamaah Punya keyakinan Cinta kepada Dunia Rasul itu Hukumnya Wajib Kalau wajib Berarti ini masuk Disebut Sariate Agobo Islam Senggi Cekalwong Ahlusunah Waljamaah Kalau sudah Kalau sudah Sariat Itu mesti ada Kitab Sasaran Sariat Kecintaan Kita itu Sah Kalau yang dicintai Sah Kitabnya Sah Jenengan Ibadah haji Kakbahnya Harus Kakbah yang Asli Ini saya Asli Jenengan Tapi karena Kakbahnya Palsu Bisa Dikatakan Haji Karena ini Sariat Kitabnya Harus Asli Duriyah Harus Duriyah Asli Yang Meski Terkonfirmasi Secara Ilmu Nasab Dan Genetika Karena Genetika Ini Jalan terakhir Sebenarnya Nasab Saja Dari Penyelidikan Ternyata Problemnya Ulama Ini Disini Supaya Sariate Wong Awae Ahlusunah Wajah Mahah Tidak Sasaran West Tiwas Dicintai Pol-Polan Jebur Estri Tetangga Akhirnya Luh Tiwas Tak Seperti Pol-Polan Kok Logitas Berananya Seperti itu Saya kira Sudah ya Dari Pak Ruki Sudah Pak Ruki Kenapa Saya Mengatakan Tes Dina Sekarang Dulu Enggak Ini Sudah Setahun Tujuh Bulan Saya Tidak Ngomong Tes Dina Karena Ketika Sudah Kita Ungkapkan Kebenaran Melalui Kitab Melalui Sejarah Melalui Standar Ilmiah Yang Universal Mereka Tetap Ngaku Ngotot Marah Mencelak Kemudian Tetap Mengatakan Saya Turunan Nabi Dan Kamu Adalah Begal Nasa Oke Kalau Masih Gegeh Mengaku Turun Nabi Ada Cara Lagi Yaitu Tes DNA Itu Kalau Sudah Benar-benar Itu Terjadi Friksi Yang Diametral Tidak Ada Penengahnya Hakimnya Ada Yaitu Tes DNA Dan Ini Kalau Dibawa Ke Negara Ujungnya Pasti Tes DNA Karena Ketika Mario Teguh Berbeda Pendapat Dengan Anak Dan Istrinya Kata Istrinya Yang Sudah Dicerai Itu Bahwa Anak Ini Anak Mario Teguh Kata Mario Bukan Dia Takut Sama Istri Yang Sekarang Akhirnya Anak Tes DNA Mario Teguh Tes DNA Dan Ditemukan Tes DNA Betul Bahwa Anak Ini Dan Siapa Itu Adalah Anak Dari Mario Teguh Jadi Ketika Terjadi Friksi Tarut Yang Tidak Bisa Adalah Tes DNA Friksi Mohon maaf Friksi Ini Orang Awam Friksi Belum Paham Apa Artinya Gitu Ya Terjadi Perbedaan Pendapatan Ya Jadi Itu Yang Lagi Viral Ya Saudaraku Jadi Banyak Sian Masih Banyak Sekali Muhyibin Yang Tidak Mengerti Bahwa Ini Bukan Masalah Baik Atau Buruk Saja Tetapi Ini Adalah Karena Oknumunum Habib Ba'lawi Itu Sampai Sekarang Itu Masih Mengaku Sebagai Juryat Nabi Muhammad Sallallahu Walsallam Bahkan Tadi malam Kita bahas Bagaimana Si Habib Bahar Bin Smith Itu Ya Ketika Membela Habib Qures Yang Sedang Bermasalah Dengan Tuan Guru Bajang Jadul Majid Itu Dia Ngomong Ya Inti Tidak Usah Takut Di Belakang Inti Ya Ada Rasulullah Kakek Inti Jadi Seperti itu Jadi Pengakuan Mereka Sebagai Keturunan Rasulullah Bahkan Yang paling Estri Mengaku Cucu Nabi Itu Yang Harus Kita Luruskan Ya Jangan Kemudian Di framing Kita Yang Mengkritik Habib Dianggap Mengkritik Islam Memusuhi Islam Nah Inilah Yang Harus Kita Sampaikan Maka Video Ini Kita Up Lagi Untuk Pengingat Kepada Kita Semuanya Oknum Oknum Habib Ba'lawi Ini Ya Sangat Berbahaya Ketika Dia Mengkapitalisasi Nasab Rasulullah Sallallahu Wali Wasallam Ya Terima kasih Saudaraku Bang Ratu Bagus Dari Banten Ya Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga Sehat Semuanya Kemudian Ada The dark Problem Nasab Memang Harus Memang Harus Dibereskan Dan Memang Harus Dibuktikan Secara Konkret Karena Berakibat Fatal Ya Mas Berakibat Fatal Masa Kita Bisa Dimasukkan Raka Kalau Enggak Mencintai Rizik Bahar Tobik Dan Kawan-kawan Itu Dan Lain-lain Itu Ya Jadi Apa yang disampaikan oleh The dark The dark Moon Ini benar Sejalan yang Seperti disampaikan oleh Ki Haji Madudin Usman Jadi ini Bukan hanya Persoalan Kalau mereka Baik Ya Dihormati Iya Kalau memang Dia ulama Kita menghormati Keulamaannya Kita menghormati Kebaikannya Bukan Menghormati Dia yang Mengaku Sebagai Juryat Nabi Muhammad Sallallahu Wa'alaikumsalam Karena Pengakuan Dia itu Terbukti Bohong Ya Kebohongan Publik Yang diulang-ulang Di situ Ya Persoalannya Nah Ini Ada banyak Komentar Lucu-lucu Ini ya Tadi yang Bertanya itu Pak Rugianto Atau Pak Siapa Namanya Itu ya Kalau ada Habib Pak Alawi Yang baik Yang sholat Itu pribadinya Kita hormati Sebagai pribadi Orang yang baik Orang yang sholat Dan siapapun Orang yang baik Orang yang sholat Kita hormati Kita hargai Ya Sebagai orang Yang baik Orang yang sholat Nah Yang jadi persoalannya Adalah Nasab Pak Alawinya Yang ngaku Keturunan Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Itulah Kalau ada yang Mereka masih Mengaku-ngaku Ya Wajib Hukumnya Kalau menurut kita Tes DNA Sementara Para Habib Ketakutan Sehingga dia Mengharamkan Tes DNA Bahkan Diikuti oleh Muhyibinnya Semacam Bang Idrus Ramli Ya jadi Itu penting Disampaikan Saudara Kemudian dari Enak benar ya Dari The Dark Moon Ini Enak benar Kaum golongan Pak Alawi Ini Ya Sudah numpang Ngaku cucu Nabi Penjamin Masuk Surga Penjamin Apa Bisa memasukkan Raka Ya kalau mereka Enggak percaya Kepada Habib Nanti Gak dapat Safat Gak percaya Habib Masuk Neraka Nanti Itulah Yang Didoktrinkan Kepada Orang-orang Yang kurang Literasi Kurang Ilmu Sehingga Orang-orang Itu Menjadi Takrib Buta Menjadi Takrib Buta Kepada Unum Habib Pak Alawi Ya kan Dari Pak Ratu Bagus Sakte Habib Yaman Sangat Berbahaya Untuk Anak Cucu Ya Nusa Bangsa Dan Negara Inilah Saudaraku Kita Tidak Bosan Bosannya Apalagi Kalau mereka Saja Mengulang Ulang Kebohongan Tidak Bosan Bosannya Supaya Kebohongan Yang mereka Ulang Ulang Dianggap Kebenaran Kita Ngapain Bosan Untuk Mengulang Kebenaran Jadi Ini Sebuah Perjuangan Moral Dengan Metode Yang Sangat Baik Yaitu Edukasi Dengan Diharapkan Semakin Banyak Orang Kedepannya Semakin Banyak Yang Sadar Dari Bang Ali Terima Kasih Kalau Membahas Soal Nasab Di Medsos Sampai Kiamat Kubro Gak Akan Pernah Selesai Ya Benar Benar Selesai Kecuali Dibawa Kejalur Hukum Dipublikasikan Insyaallah Selesai Nah Ya Insyaallah Selesai Tetapi Juga Belum Tentu Selesai Kenapa Karena Om Habib Ba'lawi Ini Sudah Berabad Abad Yang Lalu Sudah Terbukti Ya Sudah Banyak Yang Menafikan Dan Membatalkan Bahkan Di Mekah Itu Di Tahun 1800 Mereka Sudah Diberi Sanksi Tidak Boleh Memakai Kelar Syair Dan Sarif Tapi Karena Mereka Memang Merasakan Betapa Enak Mengaku Sebagai Keturunan Rasulullah Untuk Mendapatkan Materi Kemuliaan Penghormatan Maka Seandainya Pun Diputuskan Mereka Akan Tetap Ya Mungkin Secara Terserubung Tersembunyi Sembunyi Tetap Akan Mengaku Mencari Muhyibin Bahwa Mereka Sebagai Keturunan Rasulullah Makanya Imaduddin Mengatakan Lakum Din Kumali Yadim Jadi Sudah Urusan Nafsi Nafsi Orang Kita Enggak Bisa Memaksakan Kelompok Para Muhyibin Itu Untuk Percaya Kepada Kita Nah Juga Demikian Kita Enggak Bisa Dipaksa Oleh Haba Ibu Untuk Percaya Kepada Mereka Bahwa Mereka Mereka Itu Keturunan Rasulullah Yang Jelas Kita Menyerukan Saja Menyampaikan Pesan Kebenaran Ini Saja Kepada Umat Terserah Mereka Mau Percaya Atau Tidak Seperti Itu Tetapi Kita Kan Membuktikannya Dengan Data Fakta Ilmiah Sementara Habib Alawi Itu Kewar Kewar Terus Menyuarakan Kepalsuan Kepohongan Mereka Supaya Dianggap Kebenaran Ya Itu Hanya Berdasarkan Doktrin Cerita Cerita Halu Kitab Kitab Yang Ditulis Oleh Golongan Mereka Sendiri Itu Menandakan Mereka Hanya Klaim Sepihak Tetapi Tidak Bisa Membuktikan Kebenarannya Seperti Itu Kira Kira Saudaraku Ya Kemudian Dari The Dark Moon Masalahnya Klaim Balawi Ini Robito Alawiah Ya Itu Organisasi Yang Menaungi Mereka Enggak Berani Ya Iya Ini Terbukti Loh Ya Saya Akan Sampaikan Lagi Sudah Sering Kita Sampaikan Beberapa Bulan Yang Lalu Ada Oknum Habib Yang Tanda Tangan Resmi Mensomasi Ki Haji Nur Eh Ya Salafi Haji Negara Kemudian Gus Fuad Kemudian Gus Mar Kemudian Ada Sayyid Mudakori Dan Yang Paling Berani Adalah Ki Haji Nur Eh Ya Salafi Itu Menantang Untuk Dibawa Ke Pengadilan Beliau Bahkan Siap Sudah Mempersiapkan Pengacara Pembelaan Advokasi Bahkan Beliau Menyampakan Siap Mengejar Sampai Keleng Semut Tapi Oknum Habib Kemudian Setelah Dikonfirmasi Malah Tidak Mengaku Ya Dia Ngomong Katanya Tidak Mensomasi Nah Inilah Yang Terjadi Saudaraku Karena Apa Karena Kalau Sampai Di Pengadilan Itu Pasti Akan Ada Pembuktian Sampai Kepada Tes DNA Karena Pengadilan Pasti Akan Berpegang Teguh Kepada Ilmu Pengetahuan Sain Ya Ya Bukan Kepada Doktrin Yang Tidak Terbukti Secara Sain Jadi Seperti Itu Itulah Makanya Kenapa Onanum Habib Balau Itu Paling Takut Kalau Sudah Dihadapkan Kepada Tes DNA Karena Dia Memang Sudah Terbukti H Terbukti Kepada Kepada Tidak Terkonfirmasi Sebagai Keturunan Rasulullah Seperti Itu Saudara Kira-kira Kemudian Dari Serbu TV Terima kasih Sudah Berkenan Untuk Menemani Kita Di Bagi Hari Ini Rakyat Indonesia Harus Belajar Harus Belajar Kepada Rakyat Yang Tegas Dan Berani Seperti Rakyat Myanmar Kemudian Ada The Darmon Satu-satunya Negara Dalam Hal Ini Menteri Agama MUI PBNO Dan Ormas Religi Kemudian Kita Petisikan Satu Kata Robito Baklawi Bukan Cucu Nabi Setelah Itu Masyarakat Yang Mikir Sendiri Kita Dari Aliansi Laskar Bani Wali Songo Sudah Memberikan Petisi Sudah Viral Juga Meminta Supaya Robito Alawiah Dibubarkan Kita Tunggu Maka Kita Terus Suarakan Permintaan Kepada Pemerintah Agar Robito Alawiah Dibubarkan Lalu Ruslan Dari Bang Lalu Ruslan Akhir Jaman Ini Baru Pasukan Dajjal Sudah Banyak Umat Yang Goyah Goyah Imannya Atau Rusa Akidah Terus Gimana Kalau Dajjal Yang Sejatinya Atau Rajanya Yang Di Depan Kita Ya Ya Saudaraku Seperti Itulah Ya Kira-kira Memang Yang Akan Terjadi Tapi Yang Jelas Kita Terus Berjuang Ya Hasil Urusannya Allah Yang Penting Kita Berjuang Ya Itu Ya Kemudian Ini Ada Komentar Yang Bagus Juga Sama Dengan Sejalan Dengan Komentar Kalian Sebenarnya Saudara Yang Harus Mendebat Itu Robito Alawiyah Kalau Kita Ngapain Ngedebat Belak-belain Mereka Mereka Saja Waktu Dibawa Belanda Ke Indonesia Enggak Belain Orang Indonesia Biar Robito Alawiyah Itu Ya Keturunan Ketuanya Turun Taufik Itu Ya Jangan Sedikit Kami Lebih Mulia Dan Minta Dimuliakan Kalau Hanya Mengikuti Al-Quran Tidak Mengikuti Habib Di Sesat-sesatin Nah Ini Benar Ini Komentar Ini Jadi Kita Sesama Bangsa Indonesia Ngapain Anda Membela Robito Alawiyah Ya Kan Dia Saja Dulu Ketika Kita Dijajah Belanda Mereka Enggak Membela Bangsa Kita Robito Alawiyah Malah Pro Belanda Ada Habib Usman Bin Yahya Seperti Itu Kurang Lebih Ya Kan Jadi Ini Komentar Yang Bagus Ini Ya Saudara Kemudian Ada Lagi Menarik Ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mantap Pak Kiai Maduddin Serukan Kebenaran Dan Kebenaran Untuk Menyadarkan Umat Muslim Peribumi Nusantara Sadar-sadar Umat Muslim Peribumi Nusantara Jangan Terpapar Gerombolan Propaganda Doktrin Kadun-kadun Habib Habib Pak Alawi Yaman Yang Berkeduk Agama Selalu Jual Nasab Sombong Mengecek Menghina Mengklaim Sejarah Mengklaim Makam Membrontak Pemerintah Yang sah Memprovokatif Ya Dan Memcah belak Umat Muslim Ya Mendigredasi Kepercayaan Rakyat Kepada Pemerintahnya Nah Itu Ya Terima kasih Dari MH Master Terima kasih Dukungannya Terus Satu kata Ba'lawi Harus Di Bolduser Ya Kita Kita Baca lagi Menarik Ini Apa Ini Maksudnya Tujuan Allah Menurunkan Wahyunya Kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Ya Salah satunya Tujuannya Yaitu Melalui Agama Islam Agar dapat Memberantas Kaum Kafir Yahudi Yang mengaku Sebagai Keterunan Nabi Ibrahim Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Sampai Hari ini Golongan Lanatullah Tersebut Adalah Salah Satunya Dalam Bentuk Kafir Ba'lawi Yahudi Itu Komentarnya Lucu-lucu Sekali Sudah Hampir Satu Tahun Kih Haji Imanuddin Usman Albantani Menantang Robito Alawiyah Tetapi Robito Alawiyah Ngeles Setelah Kih Haji Imanuddin Usman Albantani Ada Jadwal Yang Hari Dan Jamnya Sama Mereka Datang Saat Ditanya Surat Mandat Dari Robito Alawiyah Tidak Berani Menunjukkan Ini Licik Ya Licik Ya Dan Itulah Gayanya Robito Alawiyah Lanjutkan Perjuangan Berantas Tuntas Pemberontakan Dengan Pemalsuan Makam Keluarga Keraton Pahlawan Nasab Sejarah Dan Doktrin Para Pengkhianat Dari Klan Ba'lawiyah Melenceng Dan Rakus Setelah Dikelar Mereka Adalah Abdul Butun Abdul Fulus Astagfirullah Ya Mereka Memang Gerombolan Ba'lawiyah Penerus Habib Usman Bin Yahya Mufti Batavia Antek Penjajah Belanda Pengkhianat Bangsa Indonesia Bubarkan Dan Larang Keberadaan Robito Alawiyah Di Nusantara Di Seluruh Wilayah NKRI Karena Di Tengarai Diindikasikan Diduga Mereka Perusak 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 Nasab Agama Islam Budaya Sejarah Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Indonesia Usir Semua Oknum Oknum Itu Yang Membikin Gaduh Dan Keturunannya Yang Tidak Bisa Hidup Damai Di Nusantara Tidak Bisa Beradaptasi Dengan Budaya Nusantara Lucu Ini Komentarnya Tidak Bisa Hidup Harmonis Di Indonesia Kembalilah Ke Negara Asal Mu Yaman Karena Dakwah Mu Penuh Dengan Kebencian Provokasi Permusuhan Penipuan Pembodohan Pembohongan Publik Berkedok Agama Berkedok Agama Islam Berkedok Curia Nabi Lebih Dibutukan Bangsa Yaman Kalian Ini Buktikan Jihadmu Di Yaman Minimal Ada Bar Ada Rizik Ada Hanif Ada Taufik Abdurrahman Bilfakih Mahdi Umar Hasan Bin Mudor Lutfi Bin Yahya Hani Rehan Rizki Rumel Al-Jufri Al-Jindan Wih banyak ya Rahma Sarita Novel Faisal Asagab Muhammad Lutfi Ad-Hafsi Bos Muslim Cyber Amri Pembuat Hoak Dan Pecah Belah Bangsa Sekarang Juga Balawi Ber Pikih Jailiah Melebihi Kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pakih Mengkodam Me'rah 70 Kali Dan Merusak Islam Dari Dalam Tangkap Dan Penjarakan Oknum Ya Untuk Mempertanggungjawabkan Perbuatannya Segera Ya Allah Berlanjutkan Perjuangan Kiai Madudin Ya Sampai Para Habib Yang Melencang Dan Kerumpulannya Itu Bertobat Manjang Sekali Komentarnya Yang saya Bajakan Ya Saudaraku Oke Saya kira Itu Yang Bisa Kita Sampaikan Pada Bagi Hari Ini Habib 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 Yahudi Mengaku Jujuh Nabi Wih Bib Kamu Bertobat Di hadapan Allah Dan Rasulullah Tidak Usah Pakai Surban Dan Daster Memalukan Kuburan Kuburan Usman Yahya Kalau Masih Ada Dibongkar Buang Haja Ya Saudaraku Itu 30 menit Yang Bisa Kita Sampaikan Kurang lebih Setelah ini Kita live Di Channel Yang satunya Yaitu Tanda Kejadian Dengan Tema Yang Berbeda Yaitu Adam Muhyibin Yang Membongkar Tentang Habib Rijik Ini Menarik Kalian Tunggu Kita Akan Live Lagi Di Channel Tanda Kejadian Selain Ini Ada Komentar Baru Ini Dari Melati Arum Bangsa Kita Adalah Bangsa Yang Berhadap Dan Berbudaya Kenapa Saudara-saudara Kita Kok Masih Banyak Yang Mengikuti Orang Tak Berhadap Itu Saja Sekali Lagi Kita Akan Live Lagi Sebentar Ini Di Channel Tanda Kejadian Dengan Tema Yang Berbeda Salam Persaudaraan Salam Pancasila Jaya Salam NKRI Harga Mati Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Merdeka